Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Maulah Askiyah dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Di sini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai materi-materi yang telah saya rangkum yang mana materi yang telah saya rangkum ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah biologi laut Nah, di sini saya telah merangkum beberapa materi yang bertema arus laut Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan arus laut Jadi, yang dimaksud dengan arus laut merupakan air yang mengalir dengan arah tertentu dari satu bagian samudera menuju ke samudera yang lainnya Nah, arus laut ini dia panjangnya bisa ribuan kilometer dan terkadang ada juga dengan arus selebar 200 km yang mana arus tersebut berasal dari dekat ekuator dan mengalir menuju kutub yang disebut dengan arus hangat Sedangkan, yang berasal dari ketinggian tinggi dan mengapung ke arah ekuator itu dinamakan dengan arus dingin Nah, jadi arus laut ini dia dipengaruhi oleh beberapa faktor ada pun faktornya yaitu sumber angin, pasang surut, dan perubahan masa jenis air serta rotasi bumi Nah, topografi dasar laut dan garis pantai juga dapat mengubah gerakan yang menyebabkan arus menjadi semakin cepat, semakin lambat, ataupun berubah arah Nah, arus laut ini dia terbagi dalam dua kategori yaitu arus permukaan dan juga arus laut dalam Arus permukaan, dia itu mempengaruhi 10% teratas dari air laut Sementara arus laut dalam itu dia mempengaruhi 90% lainnya Jadi, meskipun penyebab keduanya itu berbeda akan tetapi arus permukaan dan arus laut dalam ini mereka saling mempengaruhi sehingga menjadi suatu gerakan yang rumit yang mana dapat membuat seluruh lautan terus bergerak Kemudian, di tepi laut, arus permukaan digerakkan oleh angin dan pasang surut yang mana ia akan menarik bolak-balik saat permukaan air turun dan naik Sedangkan di lautan terbuka, angin merupakan kekuatan utama dari arus permukaan Nah, saat angin bertiup di atas lautan, ia akan menarik labisan yang paling atas bersamanya Kemudian, selanjutnya, dia juga akan menarik lapisan yang berada di bawahnya dan lapisan yang berada di bawahnya secara terus menerus Nah, bahkan air yang memiliki kedalaman 400 meter sekalipun masih dipengaruhi oleh hembusan angin di permukaan laut Seperti contoh, jika kita memperkecil layar untuk melihat pola arus permukaan di seluruh bumi kita akan dapat melihat bahwa mereka membentuk suatu lingkaran besar Nah, jadi lingkaran besar itu dinamakan dengan pilin yang mana pilin itu bergerak searah jarum jam di belahan bumi utara dan akan bergerak berlawanan arah jarum jam di belahan bumi selatan Nah, mengapa hal demikian itu terjadi? Jadi, hal yang demikian ini dapat terjadi karena disebabkan adanya rotasi bumi yang mana rotasi bumi ini akan mempengaruhi angin yang kemudian menimbulkan arus Namun, jika bumi tidak berotasi air dan udara hanya akan melak-balik antara daerah tekanan rendah katulistiwa ke kutub utara dan daerah tekanan tinggi di kutub Tetapi, saat bumi berputar, udara dari katulistiwa ke kutub utara ini dia akan dibelokkan ke arah timur dan udara yang bergerak ke bawah akan dibelokkan ke arah barat Selanjutnya, pola identik yang terjadi di belahan bumi bagian selatan membentuk pola seperti lingkaran di sekitar cekungan samudera Nah, peristiwa tersebut dinamakan dengan efek koriolis Selanjutnya, arus dapat membantu mendistribusikan suhu panas ke seluruh dunia Namun, tidak seperti arus permukaan arus laut dalam dipengaruhi oleh perubahan masa jenis air laut yang mana ketika air bergerak ke kutub utara maka suhu air akan menjadi semakin rendah Nah, air ini dia memiliki konsentrasi garam yang lebih tinggi karena kristal es menahan air dan melepaskan garam Air asin yang dingin, dia ini lebih padat sehingga ia tenggelam dan air permukaan yang lebih hangat akan menggantikannya menciptakan suatu arus vertikal yang disebut dengan sirkulasi termohalin Nah, kemudian ada beberapa faktor lain yang juga mempengaruhi arus antara lain yaitu konfigurasi dasar laut dan bentuk masa daratan Seperti contoh, di samudera Atlantik, Ekuator Utara arus akan mengalir menuju ke Hindia Barat yang mana sebagian besar arus ini akan disalurkan ke Teluk Meksiko Nah, saat arus mencapai garis lintang yang lebih tinggi mereka ini akan bergerak melintasi lautan dan berbelok ke arah kanan ke tepi barat benua Jadi, arus di setiap samudera ataupun benua maupun lautan mereka itu memiliki arus yang berbeda-beda seperti arus di samudera Hindia berbeda dengan arus di Atlantik, Samudera Pasifik itu dipengaruhi karena sifat lautnya juga yang tertutup Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan lebih dan kurang saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh